Bagaimana kamu? Berapa? Bagaimana? Kamu apain? Kamu apain? Pria Lajang Cabuli Tiga Bocah sempat mengelak saat digeruduk warga. Kamu seluruh pakai *** juga kan? Gakku kan? Gakku? Berapa orang yang komentar? Jangan bohong, saya pun gak ceritiknya loh. Emosi warga Kedung Banteng Banyumas tak terbendung lagi. Saat menggeruduk sebuah warung makan yang jadi tempat bekerja pelaku bocah-bocah di bawah umur berinisial AG. Pelaku sempat panik dan berusaha mengelak. Namun seorang ibu membeberkan bukti-bukti aksi cabulnya kepada tiga orang anak di bawah umur yang masih berstatus tetangga pelaku. Namun setelah didesak, pelaku akhirnya mau mengakui perbuatannya. Bahkan mengakui di depan warga jika ia memiliki kelainan seksual. Untuk menghindari amukan masa oleh warga, pelaku kemudian diserahkan kepada polisi. Pria lajang berusia 41 tahun ini selanjutnya diperiksa unit perlindungan perempuan dan anak saat reskrim Polresta Banyumas. Kepada polisi, pelaku mengaku telah melakukan aksi bejatnya terhadap setidaknya tiga anak berusia delasan tahun dan masih duduk di bangku SMP. Dalam aksinya, pelaku mengajak korban ke kamar kontrakannya dan mengajak mereka menonton video porno. Pelaku selanjutnya merayu korban untuk menuruti nafsu bejatnya dan kemudian memberi para korban uang 50 ribu rupiah sebagai hadiah. Menyuruh masuk ke kamarnya kemudian menonton pelaku ini menyuruh korban ini menonton video yang tidak seharusnya video porno kan gitu kan. Kemudian dari situ menyalakan waktu setelah menonton kemudian disitu pelaku melakukan persen seksual. Setelah disuruh menonton video porno tersebut kemudian diberikan uang 50 ribu rupiah. Berapa kali? Tiga kali pak Tiga kali? Iya Dimana saudara melakukan hal tersebut? Dikontrakan pak Dikontrakan? Dikontrakan Dikontrakan Kamu paksa gak ini? Enggak ada paksa Terus? Terus kamu nini-nini apa? Iya dikasih uang pak Berapa? 50 ribu pak Hingga saat ini tim reskrim Polresta Banyumas masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku. Polisi menduga jumlah korban masih akan bertambah. Lantaran banyak korban masih enggan terbuka dan melaporkan kasus pencabulan ini kepada polisi. Dikontrakan